Beralih ke informasi lain, Saudara. Pemecatan Dr. Terawan Agus Putranto yang direkomendasikan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI menimbulkan pro dan kontra. Meski banyak yang mendukung metode terapi cuci otak yang dilakukan oleh Dr. Terawan, sejumlah kalangan menilai prinsip kedokteran berbasis penelitian yang ilmiah mutlak harus dijalankan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR 4 April lalu, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI menjelaskan kelemahan dari penelitian Dr. Terawan mengenai metode cuci otak pada tahun 2016 silam. Kelemahan itu, antara lain, penggunaan heparin untuk mencegah pembekuan darah hingga ketiadaan uji pembanding sebagai kontrol terhadap penelitian. Anggota MK EKID, Rianto Setia Budi, menduga ada tekanan eksternal sehingga disertasi Dr. Terawan di Universitas Hasanuddin diluluskan. Saya dengan hal ini mengatakan hormat saya yang setinggi-tingginya pada UNHAS dan juga hormat saya pada tim pemimbing mereka karena mereka sebetulnya tahu sejak semula weakness ini. Mereka tahu. Cuma mereka terpaksa mengiyakannya karena ada konon, ada tekanan eksternal yang saya sama sekali juga tidak tahu itu bentuknya apa. Universitas Hasanuddin yang meluluskan disertasi Dr. Terawan bereaksi. Direktur Komunikasi UNHAS, Suharman Hamzah, membantah ada tekanan dalam kelulusan disertasi Dr. Terawan. UNHAS disebut-sebut, oke kita terima karena itulah bagian dari tanggung jawab UNHAS yang telah menuluskan Dr. Terawan sebagai dokter. Tapi perlu diingat bahwa UNHAS menjaga independensinya sampai Dr. Terawan lulus sebagai dokter. Setelah Dr. Terawan lulus sebagai dokter, UNHAS tidak bisa lagi menjaga keseluruhan apa langkah Dr. Terawan. Itu bukan wilayah kami lagi. Dalam program ROSI, epidemiolog Universitas Erlangga Windu Purnomo berpandangan, meski Dr. Terawan lulus disertasi, metode cuci otak yang ia gagas belum final sebagai metode yang bisa diterapkan kepada pasien. Sementara, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Zainal Mutakin, menegaskan, inovasi medis harus berbasis penelitian ilmiah. Jadi, disertasi itu bukan sesuatu yang final. Disertasi bisa saja, dia hanya masuk di, misalnya di penelitian yang sifatnya praklinik, in vitro, ya, atau hewan coba. Dia sudah dapat menjadi dokter. Oke. Tetapi, karena... Tapi itu belum tentu bisa langsung diaplikasikan, atau menjadi tindakan untuk pasien. Betul, belum. Nah, Dr. Terawan itu sebenarnya sudah sah menjadi seorang dokter, disertasinya sudah diterima, tetapi metodenya belum selesai. Jadi, persoalannya belum selesai saja. Jadi, artinya belum selesai dalam arti untuk bisa digunakan sebagai terapi standar. Ya, jadi kita harus tetap bawa diskursus tentang masalah persoalan cuci otak dan vaksin Nusantara itu tetap dalam ranah ilmiah. Evident based medicine yang kita cari bersama. Polemik antara IDI dan Dr. Terawan makin riuh setelah sejumlah politisi dan kalangan anggota Dewan ramai-ramai mendukung Dr. Terawan. Anggota Komisi IX DPR, Ratu Ngadu Bonubula, menyatakan lembaganya turun tangan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Baik, urusan saya silakan ya, dibahas oleh para ahlinya. Tapi terkait dengan kehadiran DPR itu melekat fungsi dari DPR ya. Fungsi legislasi, budgeting, dan kontrol. Fungsi pengawasan. Kami ini dalam rangka fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Kenapa? IDI sedang melaksanakan undang-undang praktek kedokteran. Undang-undang nomor 24 tahun, Undang-undang nomor 29 tahun 2004. Ini terkait dengan pelaksanaan undang-undang. Jadi, DPR perlu dong melakukan kontrol, melakukan pengawasan. Dokter senior sekaligus guru besar fakultas kedokteran UI, Daldiono, polemik antara IDI dan Dr. Terawan terletak pada dua pendekatan yang berbeda. Menurutnya, polemik bisa diselesaikan dengan mempertemukan kedua pendekatan itu. Begini, kita enggak bisa bilang siapa salah bisa benar. Karena tolok ukurnya harus beda. Tolok ukur dokteriawan itu, satu, ini inovasi. Yang kedua, aman. Yang ketiga, pasien senang. Perubahan-perubahan kliniknya sangat signifikan. Apakah itu cukup? Belum. Maaf ya, belum ya. Sedangkan dari IDI, MKEK, premis dasarnya evident base. Nah, ini sebenarnya kalau ini dipertemukan, dengan tadi disebut oleh Dr. Windu tadi dengan kontrol, sudah selesai. Polemik pemecatan dokter Terawan oleh IDI perlu diakhiri. Selain melalui komunikasi yang baik, penyelesaian juga memerlukan ketaatan pada penelitian medis yang ketat dan objektif. Karena menyembuhkan dan menjaga keselamatan pasien adalah fungsi medis yang utama. Tim Liputan, Kompas TV